menyayangi memahami antara rakyat dua negara ini video yang sangat membuat saya terharu, takjub dan juga gimana ya guys ya kayak apa ya bangga gitu guys ya karena kenapa hubungan baik antara orang Indonesia dan juga orang Malaysia ini membuat kita itu terharu ya guys ya tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya oke ini daripada channel Ryan Imandon ya adik yang ada di Malaysia yang masya Allah yang best sangat dia itu boleh edit sendiri dia syurkan macam tu lah masya Allah hari ini channel beliau jangan lupa guys support dengan like, share, komen, subscribe ni guys masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke nama saya Mama Imman oke tajuk saya hari ni ialah bersama tim sastra seperti mana yang kalian tahu Abang Sastra, Abang Ajis dan Kak Dika telah berada di negara ini sejak 4 hari yang lalu oh oh dan telah membawa mereka makan dan jalan-jalan kalian kena tunggu video Abang Sastra kerana banyak sangat detail di dalamnya oke perkara-perkara baru yang dipelajarinya serta pengalaman lucu bersama mereka Abang Sastra, Abang Ajis dan Kak Dika merupakan warga Indonesia yang sangat positif memikiran mereka sangat analytical dan berupaya memikirkan sesuatu dengan cara positif dan bijak sana netizen-netizen yang toxic tu ketahui lah bahawa Abang Sastra, Abang Ajis dan Kak Dika adalah warga yang sangat cintakan negara mereka walaupun mereka menceritakan hal yang baik tentang Malaysia Mereka hanya memberitahu jadi benar dan fakta apa yang mereka alami di Malaysia jadi netizen jangan jadi jahatnya jom lihat saya seharian bersama tim Sastra wah jadi adik Rayyan ni adalah seorang youtuber cilik yang juga pernah masuk TV ketika film Mat Kilau macam tu dan juga Masya Allah beliau ini keren ya dalam penyampaiannya kata-katanya baik dan enak didengar gitu guys ya sehingga ini keren sih dan kita doakan semoga adik Rayyan ni bisa istilahnya bisa berkembang lagi bisa menciptakan ya istilahnya inovasi-inovasi baru dalam videonya dan juga istilahnya nge-vlog tentang cerita bersama youtuber-youtuber Indonesia juga guys ya Masya Allah terbaik lah KLIA 2 ini besar KLIA 2 oh ini jemput ya Masya Allah kami menuju ke level 2 ketibaan oke dah sampai dah Alhamdulillah pertama kali jumpa mereka wah ya Allah halo Assalamualaikum Waalaikumsalam menyayangi apa ini guys dia menyayangi memahami antara rakyat dua negara wah lebih baik dari lebih baik dari berkonflik apa tadi dia cakap lebih baik dari berkonflik dan bermusuhan betul lah menjalin menjalin persaudaraan itu lebih mulia daripada istilahnya kita berseteru atau bermusuhan guys ya Rasulullah mengajarkan kita untuk apa bersaudara ya saling apa namanya itu guys ya saling terbuka hatinya saling apa namanya itu memperlakukan saudara kita sebagaimana saudara memperlakukan orang lain sebagaimana kita cintai diri kita seperti itu ya intinya adalah habluminan nas seperti itu ya Assalamualaikum hargai persahabatan antara rakyat kedua negara betul persahabatan jangan sesiapa meruntuhkannya wah terbaik kami terus membawa mereka ke kita makan bawal sendeng jalan jelebu serembanuh seremban kok sedak tuh guys jalan seremban jelebu perbiang sepangat alhamdulillah ini adalah makan siang pertama kita di visit kali ini dan dikasih makanan ini luar biasa thank you so much sabang i love the chicken walaupun dia merah tapi dia gak tegas enak banget tastenya tuh di lidah najih ya menggoda aromanya ikannya tidak amis pandai sekali mengolah mengolahnya sepertinya kalau dari penampakannya merah sepertinya pedas ya ternyata gurih lebih banyak gurihnya daripada enak ya guys kayaknya guys makanannya itu serba-serba kayak rendang ya serba-serba berbumbu-bumbu berbumbu gitu guys ya hi sedap 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 kemudian kami ke kisah lama seri menanti kuala pilah malangnya tak boleh masuk sebab tengah renovation hanya dapat bersiar-siar sahaja ok petang itu kami makan di warung istana lama sering nanti minum petang makan cokodok cokodok lempeng apa itu guys oh ini kah malam itu mereka menginap di sini malam itu kami bawa di kedai makan salmi corner rembau untuk merasa meban apa ini serba macam ni serba pink gini guys boleh juga kedai ini juga dikatakan kedai pink sebab lampu ni pink sebab itulah kamera jadi begini saya mau lihat reaksi mie bandung abang ajis merasa mie bandung buat kali pertamanya ok wow aku betul 3 enak banget ya i'm not i'm not aku ini kalau ini kecil person i'm not kecil person i'm not kecil saksikan reaksi abang sastra di videonya nanti ok so i want to try whether selesaikan makan mereka balik ok kecil sangat suara dia ok 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 terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bye bye alright guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya bagaimana penyebutan daripada keluarga abang don kepada about sastra seperti itu dan juga kemarin banyak juga youtuber-youtuber yang disambut oleh beliau masya Allah jadi ini ikatan yang apa ya membuat kita itu kagum membuat kita itu pek banget dan juga setelahnya kita itu bangga banget gitu guys ya bahwasannya hubungan antara orang-orang Indonesia dan juga Malaysia itu baik-baik saja jadi ya begitulah kenyataannya guys ya dan banyak juga ya saudara-saudara saya yang tinggal di Malaysia dan sampai sekarang masya Allah punya rumah di sana setelahnya keluarganya di sana juga dan hidup bahagia juga di sana seperti itu jadi tidak seperti ya memang nasib itu berbeda ya kan berbeda-beda ada nasib baik ada nasib yang tidak baik tapi kalau kita ke negara orang dengan secara resmi maka insya Allah kita aman tentram di sana guys insya Allah oke itu saja video kali ini guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai jangan lupa like share dan subscribe kepada Ryan Imandon dan juga teman-teman sekalian silahkan komen di bawah bagaimana komentar teman-teman sekalian pasal video ini terima kasih saya Pemindu Dudri apabila ada salah katamu dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati